Pemirsa terima kasih pian masih bersama kami, berita selanjutnya menghabarakan. Pangkalan TNI Angkatan Laut Banjarmasin berhasil menggagalkan upaya pengiriman satwa secara ilegal di Desa Batakan, Kecamatan Panjipatan, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Barang bukti wan pelaku pun kemudian dibawa ke Markas Komando Lanal Banjarmasin di Jalan Ayani, Pal 3,5 Banjarmasin untuk pendalaman penyelidikan. Pangkalan TNI Angkatan Laut Banjarmasin berhasil menggagalkan upaya pengiriman satwa secara ilegal di Desa Batakan, Kecamatan Panjipatan, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Satwa jenis burung tersebut wacananya akan diselundupkan ke Surabaya, Jawa Timur. Petugas mengamankan barang bukti wan dua pelaku yaitu Ahmad Fitri Yansa, berumur 51 tahun warga Jalan Intansari, Komplek Putri Duyung, Kelurahan Basri, Banjarmasin Barat, wan Ahmad Idham, berumur 40 tahun warga Komplek Persadaraya II, Kelurahan Sungai Lulut, Kecamatan, Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Barang bukti wan pelaku kemudian dibawa ke Markas Komando Lanal Banjarmasin di Jalan Ayani, Pal 3,5 Banjarmasin Timur untuk pendalaman penyelidikan. Untuk barang bukti yang kita amankan yaitu satu unit kendaraan jenis pick-up merek Sujuki, nomor polisi DA 8690. Dan Lanal Banjarmasin, Kolonel Laut Pi Herbian Toko, MT Erhanla, melalui perwira pelaksana, Mayor Laut S. Jagar Perno Jodi Hutagaul, Wayah Pris Rilis Jelang Kamarian Rabu, 15 Juni 2022 memadahkan, keberhasilan Lanal Banjarmasin dalam menggagalkan upaya pengiriman ribuan burung secara ilegal ini adalah berkat adanya informasi akurat tim intelijen Lanal Banjarmasin yang sebelumnya sudah melakukan penyelidikan di lokasi kejadian. Menurut Jagar Perno Jodi Hutagaul, modus operandi pelaku adalah menggunakan transportasi darah selanjutnya yang menjelang tengah malam atau waktu dini hari, bergerak ke pantai menggunakan kapal kayu atau kelotok melalui sungai Tanjung Dewa, kemudian ke tengah laut, ship to ship, ke kapal yang sudah menunggu di tengah laut. 12 Juni 2022 kita dapat informasi terbaru bahwa tanggal 14, antara 14 dan 15 Juni akan ada pengiriman. Satwa berapa burung secara ilegal tadi yang jumlahnya di atas 1.000. Dan itu informasinya berangkat menyesuaikan pasang surut, misalnya antara tengah malam sampai dengan subuh. Dan lokasinya di wilayah sekitar pantai Batakan. Ini lanjut di informasi tersebut, dan Landa memerintahkan kepada staff agar membentuk tim. Kayaknya kita dibentuk. Kita bentuk dua tim. Dua tim, satu tim dari laut dengan menggunakan sarana patroli pamanan laut kita. Yang satu tim lagi menyusur di darat, yaitu di sekitaran lokasi rencana muat. Dari sekitar Batakan. Jagar Pernojo di Hotagaul menambahkan, pelaku sudah empat kali melakukan aksi pengiriman burung ilegal berbagai jenis yang berasa dari berbagai tempat di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah dengan harga burung yang mencapai ratusan juta rupiah. Melihat adanya dua buah kendaraan, dua buah kendaraan yang mencuriakan. Karena itu terjempat sebuah. Jempat sebuah, karena tidak azim yang ada aktivitas. Sehingga kita memaksakan pengejaran oleh tim kita tadi, yang kendaraan di gelapkan berhasil kita amankan, kita hinkinkan, namun kendaraan yang satunya, yang kita duga itu kendaraan roda empat, apa bisa hitam. Yang pick up-nya kita hinkinkan, selanjutnya tim kita melaksanakan pemeriksaan, yaitu penggeredahan muatan yang ada di belakang mobil. Muatan ditutup dengan terpal warna biru, kita buka dan ternyata isinya seperti yang di belakangnya, yang ada di depan, yang ada di sebelah kiri kita. Berbagai jenis burung, ada yang di lindungi, yang melanggar pintar ini. Setelah itu kita lakukan komandan, berita komandan sudah bawa ke Lanal Banjarmasin. Perwakilan BKSDA Provinsi Kalimantan Selatan, Yudono Susilo SH, mengucapkan terima kasih pada Lanal Banjarmasin, yang memiliki prestasi sangat luar biasa, karena melakukan penangkapan terbesar di tahun 2022 ini, yaitu telah mengamankan dua pelakuan ribuan burung ilegal. Yudono Susilo berharap, sinergitas ini kadang berhenti sampai di sini, namun tetap berlanjut, bahkan akan ditingkatkan, agar kadang terjadi lagi kegiatan yang sama di kemudian hari. Untuk pengenangan pasal, mungkin ada satu yang dihitung di undang-undang, kita akan menggunakan pasal 40 ayat 2, untuk pasal 20 ayat 21 ayat 2, di undang-undang nomor 5 tahun 2019, tentang konservasi sebenarnya alam yang dihitung. Di dalam undang-undang itu, kita sudah berapa kali mana nanti, itu ada ancaman hukuman pendana-undangnya, untuk selama 5 tahun pendana, dan juga paling banyak 100.000 orang. Sementara itu, pelimpahan dua pelakuan ribuan burung ilegal, serta seunit kendaraan jenis pick-up dari Lanal Banjarmasin ke tim BKSDA Provinsi Kalimantan Selatan, guna proses lebih lanjut, dihadiri pula perwira staf operasi Mayor Lautpi Bambang Haryanto, serta perwakilan Balai Pengamanan, wan penegakan hukum lingkungan hidup, wan kehutanan wilayah Kalimantan, Seksi 1 Palangkaraya, Ode Mayong. Barang bukti, satwa elega jenis burung, yang berjumlah sekitar 1.300 ikung, dengan jenis bio, jalak nias, cucak ijo, kapas tembak, murai, teledekan, kacer, peleci, serindit, gelatik manyar, wan lincang ini, setelah melalui proses hukum, kemudian akan dilepas liarkan, atau dikembalikan ke alam. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.